Rana Hiburan Berduka Salah satu aktris pemeran sinetron kolosal meninggal dunia Beliau berpulang sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat Kematian bisa datang kapan saja dan dimana saja Entah itu saat kita sedang berada di jalan, makan, atau bahkan saat kita sedang beribadah Tak ada yang mengetahui kapan kematian akan datang Karena kematian tidak mengenal tempat, waktu, ataupun usia Dan kematian juga bisa datang secara mendadak atau bahkan sakit Sejatinya kita semua adalah milik Allah Dan hanya kepadanyalah kita semua pasti akan kembali Rana Hiburan Dirundung Duka Mendalam Salah satu aktris sinetron kolosal meninggal dunia Aktris sinetron itu dinyatakan meninggal Saat sedang menjalani perawatan di rumah sakit Sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat Meninggalnya aktris senior itu juga telah dibenarkan oleh pihak keluarga Anak almarhumah menceritakan Jika sebelum meninggal, beliau sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit Tarakan, Jakarta Pusat Namun bukannya membaik, kondisi kesehatan beliau semakin hari justru semakin menurun Sudah dua kali ke dokter, tapi kondisinya terus melemah Ujar anak almarhumah Karena kondisinya yang semakin menurun Aktris senior itu dinyatakan meninggal sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat Pada usia 68 tahun Almarhumah ialah aktris senior Farida Pasa Mengenang kembali sosok Farida Pasa Pemeran mak lampir dalam sinetron kolosal misteri Gunung Merapi itu dinyatakan meninggal Akibat penyakit yang dideritanya Namanya mulai dikenal publik pada tahun 1977 Lewat film Guna-guna Istri Muda Yang meledak di kalangan bioskop Indonesia Berkat kesuksesannya Ia mendapat peran yang sama Dan menjadi pemeran utama pada beberapa film mistik Akan tetapi salah satu peran yang paling melekat pada dirinya Adalah sebagai sosok mak lampir Dalam sinetron kolosal misteri Gunung Merapi Sekedar informasi Aktris senior Farida Pasa Meninggal dunia pada 16 Januari 2021 lalu Dan perlu diketahui Bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Sekian informasi yang bisa kami sampaikan Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit hundur diri Dan sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!